Oke guys, jadi ini adalah pakis merah yang kami petik langsung dari alam Jadi ini langsung dari tanah Kalimantan guys Sebelum semua hutan yang seperti ini berubah menjadi seperti ini guys Kita mesti cari dulu pakisnya selama masih gratis Jadi pakisnya cukup dipetik seperti ini guys Apakah di daerah anda pakis seperti ini juga dikonsumsi Atau tidak bisa dikomen di bawah Ini namanya pakis, apa namanya dalam bahasa Dayak ini? Payak, nah itu dia Pakis payak Dan dari google yang saya baca ini juga aman untuk dikonsumsi Memang ada beberapa jenis pakis yang berpotensi menimbulkan kanker dan memang tidak dikonsumsi Tapi tidak untuk payak Payak ini boleh dikonsumsi Dan sangat bagus untuk kesehatan Karena mampu membantu proses pencernaan dan tubuh Secara ekonomis harga pakis ini di pasaran juga cukup mahal untuk wilayah Kalimantan Utara Satu ikat ukuran sedang atau Turun lagi, jangan terus di atas Oh gitu, jadi petiknya katanya ada tekniknya, jangan terlalu di bawah katanya Harus petik di atas Bawah, gitu caranya Sampai dimana tadi? Sempat terpotong tadi? Oh iya, di Kalimantan Utara untuk ukuran satu ikat, ukuran sedang Itu dihargai 5.000 rupiah Dan itu pasti laris guys Dan beruntungnya lagi Itu bisa didapatkan dimana-mana Artinya Ini tidak mengenal musim Dan Bisa tumbuh dimana saja Lebih banyak ditemukan di Pinggir-pinggir hutan Atau di bekas rawa Lahan bekas rawa seperti ini guys Atau lahan-lahan yang sudah ditinggalkan Oleh pemiliknya Tidak di Maksudnya tidak dikelola lagi Itu biasanya tumbuh Pakis-pakis seperti ini Dan itu Bisa dikonsumsi guys Saya sendiri yang merasakan atau senang mengkonsumsi Ini rasanya enak sekali Rasa teksturnya lembut Bahkan lebih Bagi saya ini lebih enak daripada Pakis hijau guys Dan di Kalimantan Utara Antara pakis hijau dan pakis ini Itu harganya sama saja Seperti kita ketahui Pakis hijau juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi di berbagai daerah Dan juga bagus untuk dikonsumsi Informasi ini penting Sekarang saya sampaikan kepada setiap Penonton Asian Survivor yang menyimak video saya kali ini Untuk juga selalu Mengkonsumsi sayur Di tengah maraknya Daging yang dijual di pasar Atau Murahnya Harga daging Yang beredar di pasaran Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Sayur-sayuran Dan salah satu sayuran yang saya rekomendasi untuk dikonsumsi adalah Pakis merah ini Untuk lebih jelas terkait khasiat dari Pakis merah ini Anda bisa membuka deskripsi pada bagian bawah video ini Dan disitu akan saya jelaskan terkait sumber Dan manfaat apa saja Yang Anda bisa dapatkan dari Mengkonsumsi Pakis merah ini Itu yang bisa saya sampaikan Kali ini Di Asian Survivor Simak terus video-video menarik saya Hanya di Asian Survivor Jangan lupa Comment Like Dan Subscribe tentunya Karena video-video yang akan saya bagikan Tentunya Video-video yang Bermanfaat Dan Bisa menjadi referensi buat Anda-anda semua Dalam Melakukan aktivitas di luar Atau Juga Mencari sumber Makanan di luar Lingkungan Anda Sampai jumpa Salam Asian Survivor Tidak perlu ditanam Cukup langsung Manuai Itulah Indahnya Kalimantan Kalinya Mantan Jadi dulu Waktu masih kecil Suka cari Pakis juga ya Bu ya Oke Pakisnya dijual ya Kalau lebihnya itu Dimakan sendiri ya Bukan pede jualan dulu ya Sampai sekarang sih ya Oke Oke Banyak guys Mantap guys Siapa itu Kamu ya Ini Oh Oh gitu Sorry I am sorry guys Dia yang masih Anu gitu ya Masih kuncup gitu ya Masih perawan lah ya Masih tentu Kayak gini guys Katanya yang Lebih enak guys Masih kuncup gitu Satu ikat Ukuran Sedang Harganya 5.000 Tapi terlalu banyak Ngambil juga Ada laku kan Jadi gian Ini gak bisa jadi Bisnis besar Gak bisa menjadi Unicorn Kecuali kalau punya Apa Punya cabang usaha gitu ya Satunya di RTE Dijual Bisa sih Sepertinya saya melihat peluang usaha disitu Kita kirim ke Tarakan gitu kan Terus kita Kalau gak sampai ke Tarakan Berusaha sudah ya Berarti kita tuh Apa namanya Ditarakan Mau pesan pakis merah Bisa langsung pekas Ambil nanti di pelaguhan gitu Tapi di Tarakan juga banyak sih Mas sendiri di Tanjung Selor gitu ya Oke 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 Oke